Ban motor yang dijual di pasaran memiliki karakter yang berbeda menyesuaikan jenis motornya, jenis jalannya, dan aplikasinya. Ban motor yang bagus harus memiliki konstruksi yang dapat menahan tekanan angin dan mempertahankan bentuknya. Konstruksi tersebut dibentuk dari kerangka atau karkas penyusun ban, karkas disusun dari play atau rajutan lapisan benang yang sudah dilapisi kompon dan disusun membentuk karkas. Secara umum konstruksi karkas dibedakan menjadi dua yaitu radial dan diagonal atau bias. Pada ban diagonal atau bias karkas disusun secara diagonal atau menyilang, sedangkan pada ban radial karkas disusun secara radial. Sudut diagonal yang dibentuk kurang dari 90 derajat terhadap titik tengah telapak ban, sedangkan sudut radial yang dibentuk adalah 90 derajat terhadap titik tengah telapak ban. Jumlah lapisan karkas yang dibutuhkan untuk ban radial lebih sedikit dibandingkan ban diagonal, sehingga beratnya lebih ringan. Pada ban diagonal mekanikal propertis bagian telapak dan dinding samping umumnya sama, sedangkan untuk ban radial berbeda dikarenakan memiliki lapisan sabuk atau belt di bawah telapak. Hal ini membawa performa yang berbeda dari keduanya. Ban radial memiliki dinding samping yang lebih lentur dan kontak area telapak yang lebih lebar sehingga lebih nyaman digunakan. Ban diagonal memiliki kelebihan yaitu kuat konstruksinya untuk menahan beban. Saat ban diagonal dikendarai kontak area dengan jalan lebih sempit dibanding ban radial, hal ini dikarenakan pada area telapak ban radial terdapat sabuk atau belt yang membuat telapaknya lebih kagum, sehingga handling ban radial lebih stabil dibanding ban diagonal atau ban bias. Perbedaan aplikasi antara ban diagonal dan ban radial adalah sebagai berikut ini. Ban diagonal atau bias digunakan pada mesin sepeda motor dengan kapasitas kecil atau medium, memiliki chasis yang fleksibel, kecepatan motornya sedang, dan dengan kapasitas beban yang cukup berat. Sedangkan untuk ban radial lebih cocok digunakan pada mesin sepeda motor dengan kapasitas besar, memiliki chasis yang dikit, kecepatan motornya tinggi, dan lebih pas digunakan pada motor balap atau motor sport. Demikian tadi penjelasan singkat mengenai perbedaan ban radial dan ban diagonal atau ban bias. Semoga bermanfaat.